Penetapan dua perwira TNI di Basarnas sebagai tersangka kasus suap oleh KPK menuai polemik. Pimpinan KPK sempat mengaku hilaf dan meminta maaf. Bagaimana sebenarnya aturan kasus hukum yang melibatkan anggota TNI di wilayah sipil seperti di Basarnas? Kita diskusi bersama Jati Dharma. Di sini ada kekulauan kehilafan dari tim kami. Komisi Pemberatasan Korupsi alias KPK lagi-lagi jadi sorotan. Ini terkait dengan penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka kasus korupsi. Awalnya dipuja-puja oleh masyarakat. Tapi kemudian jadi dipertanyakan karena adanya kedatangan dari sejumlah anggota TNI ini pimpinan-pimpinan semua datang ke kantor KPK. Setelah itu KPK meminta maaf dan mengaku hilaf atas penetapan tersangka itu. Ujungnya tahu dong, rame di masyarakat. Di pertanyakan. Saya juga mempertanyakan, sebenarnya yang benar kayak gimana sih duduk masalah dan harusnya persoalan ini diselesaikan dengan cara apa? Kita diskusi. Melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Porsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa api sebesar 10% dari nilai kontrak. Nah, itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh wakil ketua KPK Alexander Marwata terkait dengan Kepala Basarnas, Marsikal Madia Henry Alviandi yang diduga menerima suap sebesar 88 miliar rupiah. Dua hari berselam, Kapus POM TNI dan jajarannya mendatangi KPK. Usai pertemuan tertutup, baik KPK dan TNI melakukan konferensi pers. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyampaikan permintaan maaf. Di sini ada kepulauan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan keberapa lima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Meminta maaf karena khilaf, bukannya pertapan dan penangkapan itu semua sudah dikoordinasikan. Sebetulnya antara TNI dengan KPK itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu, itu sebetulnya di-splitsing atau di-pisah. Jadi yang sipil diperiksa di proses di KPK, sedangkan militer diperiksa di bus pom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik bus pom TNI. Jadi proses peradilan untuk warga sipil dan anggota TNI aktif ini terkata dipisahkan. Oke, nah yang jadi pertanyaan kemudian adalah apakah dengan pemisahan proses peradilan ini nantinya anggota TNI aktif yang terjerat kasus pidana akan diproses secara tuntas? Seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Tetapi prosesnya, militer itu punya prosedur sendiri, punya aturan sendiri, yakinlah bahwa tidak akan ada imuniti terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Nah, bicara soal peradilan militer, ternyata ada undang-undangnya loh. Nomor 31 tahun 1997. Di pasal 9, pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah A. Prajurit B. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit C. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang D. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf A, B, dan huruf C tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, lalu posisi KPK ini ada di mana? Sudah benar atau enggak? Kita dengar pendapat dari pengamat hukum tata negara. Kalau itu melibatkan TNI kemudian masyarakat sipil, sehingga dibentuk prajurit koneksitas Tetapi walaupun prajurit koneksitas itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kejaksaan dalam ini seharusnya KPK dengan TNI baru bisa melakukan tindakan Karena anggota TNI itu wilayah peradilan pidananya kalau masih aktif adalah di bawah peradilan militer Nah peradilan militer ini memiliki prosedur tersendiri ya Apa yang dilakukan oleh KPK itu salah Karena penangkapan yang dilakukannya adalah terhadap anggota TNI aktif Nah anggota TNI aktif itu adalah kemenangan di peradilan militer Nah yang makin seru nih makin kesini makin berkembang Ada lagi nih yang merasa bahwa Basarnas ini kan lembaga dengan jabatan sipil Lalu harusnya tunduk dong pada proses peradilan sipil Soal keraguan sebagian kalangan masyarakat saya kira sebenarnya itu bukan pada persoalan kemenangan Melainkan lebih pada keraguan akan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat Ada persepsi dan stigma yang terbentuk berdasar pengalaman masa lalu Bahwa mekanisme peradilan militer punya kecenderungan protektif terhadap prajurit TNI Yang melakukan perbuatan melawan hukum Di antaranya karena proses penanganan maupun eksekusi keputusan yang dinilai kurang transparan dan akuntabel Nah sejauh belum ada ketentuan yang bisa mengakhiri segala macam perdebatan dan keraguan itu Saya kira ini justru momentum bagi TNI untuk menepis persepsi dan stigma Nah itu dengan sekali lagi menunjukkan komitmen konkretnya dalam penegakan hukum bagi prajurit melalui penanganan yang fair, transparan dan akuntabel Jadi sebenarnya udah jelas ya ada miskoordinasi antara dua lembaga KPK dan TNI Nah karena sudah clear jadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD kita saatnya fokus pada proses penegakan hukum Substansinya itu loh yang soal kasus korupsi ini yang harus dikawal secara tuntas Gimana? Siap untuk mengawal? Sampai disini diskusi Sampai jumpa di video selanjutnya